Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam Ainews Papua Pemirsa peduli kondisi korban banjir bandang Mas Samba, Luhu Utara di Sulawesi Selatan Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Jayapura Menyerahkan donasi hasil penggalangan dana untuk korban banjir bandang Mas Samba Kepada ketua pilar kerukunan keluarga Luhu Provinsi Papua Total donasi yang dikumpulkan selama 2 hari penggalangan dana di beberapa traffic light yang ada di Kota Sentani Pada tanggal 20 dan 21 Juli 2020 sebesar Rp50 juta lebih Ketua KKSS Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat Saat diwawancarai usai penyerahan bantuan aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh warga KKSS Kabupaten Jayapura ini Sebagai wujud kepedulian kepada warga Mas Samba yang saat ini masih sedang tertimpa musibah banjir bandang Ketua KKSS Kabupaten Jayapura Kepilih 2020-2025 dengan dibantu oleh rekan-rekan sekalian berinisiatif dan melakukan aksi sosial Untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang berkenal musibah di Mas Samba dan Ruta Saya menambahkan hasil dari penggalangan dana ini tidak besar Tetapi mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban penderitaan para korban Yang tertiba musibah di Mas Samba Sementara itu Ketua Pilar Kerukunan Keluarga Lubu Provinsi Papua Haji Syamsiuddin menyampaikan Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada KKSS Kabupaten Jayapura yang sudah turut peduli Memberikan bantuan berupa dana semoga apa yang diberikan KKSS ini Semoga bisa sampai kepada para korban banjir bandang yang masih sangat membutuhkan Terima kasih yang sebanyak-banyak Semoga sebesar pedangnya mudah-mudahan kemudian amanah ini Karena ini akan disampaikan lewat rekena Nah nanti akan dilanjutkan mudah-mudahan kemudian tepat sasaran Syamsiuddin juga berharap silaturami yang dibuat ini tetap dijaga diantara sesama perantau di Papua Bersama membantu pemerintah dalam setiap program pembangunan Serta membantu menciptakan situasi kamtip mas aman dan kondusif Dari Kabupaten Jayapura, Kurnalia Mudumi, Ains Jayapura melaporkan